Kiranya Tuhan berkati kami dalam Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan Biarlah kiranya semua dapat berkenan di hadapanmu Bapak Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan Kiranya Tuhan juga yang memberkati hamba-hambung Tuhan Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi remah bagi kehidupan kami Terima kasih Bapak Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur Amin Kita berjumpa pada pagi hari ini dalam renungan awal minggu Bersama dengan saya Eri Engkau Rumah Iman Mari kita buka Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 Ayatnya yang ke-11 sampai ayat ke-16 Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai ayat 16 Nas kita di ayatnya yang ke-11 Injil Yohanes 10 ayatnya yang ke-11 Dikatakan begini Akulah gembala yang baik Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya Bapak Ibu sekalian Kirman Tuhan disampaikan karena pada zaman perjanjian baru Ada banyak pemilik domba tidak bisa menggembalakan domba peliharaannya Lalu diupahlah orang-orang yang menjadi gembala disebutlah gembala upah Nah ada perbedaan antara gembala di perjanjian lama dan di perjanjian baru Gembala di perjanjian lama itu sangat dihargai, sangat dihormati Contohnya seperti Daud bahkan Allah digambarkan bagaikan seorang gembala Nah dalam perjanjian baru, karena begitu maraknya gembala upahan Nah gembala-gembala upahan ini mencoreng nama gembala yang sesungguhnya Nama baik gembala yang sesungguhnya Maksudnya apa? Karena gembala upahan itu seringkali melakukan kejahatan ketika dia mengembalakan Bisa berkata bahwa dombanya digembalakan dengan baik Tapi sebenarnya tidak dibawa ke padang penggembalaan Di rumput yang hijau, di air yang benar Nah gembala upahan ini juga sering membohongi Mungkin misalnya berkata bahwa dombanya diterkam oleh binatang buas Padahal mungkin dijual Gembala-gembala upahan ini bisa jadi mencuri domba-domba gembalanya lalu dijual Nah makanya di dalam ayat 12 sampai ayat 16 digambarkan Ya digambarkan gembala yang baik itu Ya dalam ayat 11, gembala yang baik itu memberi nyawanya Kedua, gembala yang baik itu siap menghadapi tantangan marah bahaya binatang buas Dia tidak akan lari Yang ketiga, gembala yang baik itu mengenal Ya mengenal Ya mengenal domba-domba yang digembalakan Yang keempat, digambarkan gembala yang baik itu Ya suaranya dikenal Gembalanya itu Ya seorang gembala itu dikenal Suaranya oleh domba-domba penggembalaannya Ya domba-domba yang digembalakan Nah ketika Yesus datang di tengah-tengah kondisi dimana gembala sudah punya nama yang buruk Ya Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik bahkan gembala yang menyerahkan nyawanya Ya ini sudah dibuktikan baru beberapa minggu yang lalu kita merayakan hari kematian kebangkitan Tuhan Yesus Itu menggambarkan memang Yesus adalah gembala yang baik Ya Yesus saja memberikan nyawanya bagi kita Ya sebagai domba-dombanya Maka kita percaya nyawanya saja diberikan kepada kita Apalagi kebutuhan hidup kita hari-hari Makan minum, sandang pangan Tuhan pasti sediakan Kesehatan, kesembuhan Tuhan juga jamin Ya pemeliharaan, penjagaan Tuhan jamin Bahkan dia mengenal hidup kita masing-masing Kiranya renungan sikat ini menjadi berkat Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian Mari kita berdoa Kami bersyukur punya gembala yang baik Yang sudah mengorbankan nyawanya Dan yang baru saja kami rayakan dalam Perayaan Jumat Agung dan kebangkitan Pasca Terima kasih Tuhan Hama berdoa untuk mereka yang hari ini hadir Yang membuka channel ini Yang sedang mengalami sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Yang sedang punya masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan Tuhan pulihkan Yang sedang punya masalah dalam rumah tangga Dalam keluarga Tuhan juga pulihkan Terima kasih Tuhan Engkau adalah gembala yang baik bagi kami Nyawamu saja diberikan kepada kami Apalagi juga kebutuhan-kebutuhan hidup kami yang lain Pasti juga Tuhan akan mencukupkan dan menyediakan Kami sepakat bersama-sama Kami buka hari ini Minggu ini Pekan ini dengan rasa syukur Hari yang baru Pekan Minggu yang baru Dan dalam nama Yesus kami buka kunci aktivitas kami Kunci pekerjaan, bisnis, pelayanan, pendidikan anak-anak kami Dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami Untuk hari ini, untuk Minggu ini, pekan ini terbuka Berlimpah-limpah turun atas kami sekalian Dan akhirnya Kekasih-kekasih Tuhan Sekarang terimalah berkat ala Bapak Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Yesus persekutuan dengan kuasa roh kudus Tinggal bersama dengan kita sekalian Dari saat ini sampai selama-lamanya Kemanapun engkau pergi Engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang Bersama kita katakan Amin Sampai jumpa hari Kamis Pukul 7.30 pagi Dan hari Senin Kembali pada pukul 7.30 pagi Khusus setiap tanggal 1 Ya tidak pukul 7.30 Tapi pukul 5.00 pagi Waktu di Cepak Gimbar Salam untuk Bapak Ibu Rekan-rekan sekalian Dimanapun engkau berada Terima kasih buat kehadirannya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih